Rp100 juta buat kalian hati-hati yang mau ngambil duit di jalan yang... Ya, terkait dengan berita di Instagram tersebut, kita sedang mencari informasi di TKP. Dan sampai saat ini belum ada yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pamulang. Katanya saat ditemui di Mapolsek Pamulang, Kota Tangsel, Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2021, malam. Ia pun mengimbau agar masyarakat yang menjadi korban perampokan tersebut dapat segera melaporkannya kepada Polsek Pamulang. Akun Instagram at Bang Baut garis bawah mengunggah video berdurasi 27 detik... ...yang menginformasikan adanya aksi perampokan yang menimpa seorang ibu pengendara motor mating. Bahkan, sejumlah akun Instagram bergenre informasi bagi warganet turut miripos video tersebut. Pada unggahannya itu, sang pengunggah menyertakan kronologi sembari merekam melalui smartphone miliknya. Lagi jalan tiba-tiba ketemu sama ibu-ibu. Ini posisi lagi di lereng kerampokan duit Rp100 juta. Buat kalian hati-hati yang mau ngambil duit di jalan, jangan sendirian. Alhamdulillah ibu-ibunya enggak kenapa-kenapa di pepet NMEX putih daerah lereng pakai senjata, ungkap penggungah pada video yang viral itu. Wartakotalife.com mencoba menelusuri kebenaran akan informasi yang viral dengan mendatangi lokasi peristiwa yang terekam pada video tersebut. Lokasi tersebut berada di ruas jalan perumahan South City, Pondok Cabeilir, Pamulang, Kota Tangsel. Sejumlah petugas sekuriti perumahan di sekitar lokasi peristiwa mengaku tak mengetahui adanya informasi perampokan yang terjadi di wilayah tersebut. Itu videonya sekira sore hari, kan ramai pengendara tapi enggak ada informasi atau laporan dari tadi, kata seorang petugas sekuriti perumahan setempat yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di lokasi, Pamulang, Kota Tangsel, Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2021. Tak cukup penelusuran di lokasi, Wartakotalife.com mencoba menggali keterangan dari pihak kepolisian setempat. Kanit Reskrim Polsek, Pamulang, Ibtudar Sono Iskandar mengaku belum menerima adanya laporan peristiwa perampokan di wilayah hukumnya itu. Bahkan, Iskandar mengaku telah menerjunkan sejumlah petugas untuk memeriksa lokasi peristiwa yang terekam pada kamera ponsel milik akun Edbang Baut garis bawah itu. Sendirian, alhamdulillah ibu-ibunya enggak kenapa-kenapa. Di pepet NMEG, putih, daerah lereng, pakai senjata. Pakai senjata ya, Bu? Lagi jalan, tiba-tiba ketemu sama ibu. Ini posisi lagi di lereng. Kerampokan duit 100 juta. Buat kalian hati-hati, yang mau ngambil duit di jalan jangan sendirian. Alhamdulillah ibu-ibunya enggak kenapa-kenapa. Di pepet NMEG, putih, daerah lereng, pakai senjata. Pakai senjata ya, Bu? Terima kasih. selamat menikmati